Intro Noli lagi, Noli mau ngomong apaan coba Ngomong Nol! Ngomong apaan nih ke lu Nol? Pernah nonton film Sultan Agung bang? Pernah? Bagian mana yang paling menarik? Menurut lu? Ini kayaknya beda konsep nih Pernah nonton gak? Pernah nonton? Tapi gua gak selesai-seles amat sih sebenernya Tapi bagian yang menarik itu tentang Yang bagian menarik itu tentang Tentang-tentang klik sandi itu Spice Itu yang menarik Kalo lu nahi Sultan Agung Ada satu bagian yang menarik ya bang Waktu Sultan Agung Masuk kamar ceritanya nih Digambarin ya Yoi Masuk kamar Samedi lah Samedi lah Terus Dia akhirnya meragasuk Nyamperin Jendral ya Pe Kapten Ya POC di Jakarta Itu paling menarik kan? Ternyata di film modern aja masih digambarin Tentang? Tentang meragasukma Ajaran-ajaran leluhur lah ya? Pernah denger meragasukma? Iyalah itu Itu hal-hal yang Apa ya Pernah denger itu kan? Pernah denger dan bahkan mungkin Sadar atau tidak sadar kita pernah melakukannya itu Tentang meragasukma Yang sadar Keenakan main disitu itu kan? Bukan keenakan sih Malah Lebih apa ya? Ya bahasanya Yang lebih halus Apa ya dari keenakan? Asik Iya Enak main disitu itu Tapi yang kagak sadar Yang kagak sadar itu gimana ya? Dia tidak bisa memanfaatkan Momen-momen tersebut itu Enggak Ntar lu meragasukma Apain sih meragasukma? Jadi orang keluar nih Misalkan gua lagi diam nih Tiba-tiba gua keluar Terus jalan-jalan Beragasukma apaan? Istilah Nyari istilah apa-apa nih? Terserah meragasukma apaan gitu Beragasukma kalau dalam-dalam istilah 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 Inggris Atau istilah istilah ilmuwan ini Kalau enggak salah bahasa Inggrisnya itu apa ya? Astral projection travel Atau perjalanan astral Gaib berarti gaib ya? Kalau gaib kan menurut Orang-orang yang ini itu Tapi kalau para ilmuwan enggak itu Itu fisika kuantum kok Oh fisika kuantum Jadi bisa dibuktiin Iya Cari ilmiah Cuman kan kita ga bisa buktiin ya? Iya Bahkan ensin sendiri pun Nah iya Bahkan ensin sendiri pun Itu Nyeri? Nyeri? Sampai nyoba? Iya Itu Teori 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 Repali Apa sih? Relativitas Relativitas Itu salah satunya Ketika Cahaya Kecepatan Melubihi cahaya Iya Ketika cahaya dapat belokan Cahaya dibelokan Cahaya dibelokan Keren kan? Padahal cahaya udah belok Kira-kira jaman sekarang ada orang yang bisa meragasat kuantum? Banyak Lu termasuk gak? Mungkin Ada pengalaman pribadi Ada Asik Gue langsung aja lagi Sombong gue ya Iya Dia harus sombong coy Sekali-sekali Pernah Dan itu tanpa gue sadari itu maksudnya Tanpa gue sadari itu Apakah itu Entah itu namanya meragasukma Atau Bukan gue gak tau Itu kan Kalau yang kayak film Anggaplah Prabu Shirowangi Bisa jadi tujuh ya Bisa jadi empat Tujuh Naruto Bisa jadi banyak banget Seribu Itu dia meragasukma 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 Iya Kalau menurut gue sih Meragasukma Meragasukma Emang harusnya Apa yang nama lain dari itu Pecah badan Gak ada yang tau Sudulup Apa tadi mau pancer ya Gak ada gue tau Gak ada Gak ada Iya Itu salah satunya meragasukma Tapi kan kebanyakan orang meragasukma itu kan cuman Blos Itu loh kita Blos Melayang-layang Entah kemana Padahal kan meragasukma itu dalam arti luas Tidur pun meragasukma sebenernya Tidur mimpi kita bisa pindah-pindah ke alam mimpi orang segala macem itu Masuk ke mimpi-mimpi orang Iya Berarti meragasukma Itu yang gak sadar mungkin Yang sadar Oh kalau yang sadar misalkan Yang Tiba-tiba Tiba-tiba Gue mau jalan-jalan gitu Tinggal Merem Gue jalan gitu Iya Itu meragasukma Iya Entah tidur juga Mungkin banyak tanya Komentarnya macam-macem Bentar Berarti asik ya Asik banget Ketika lu bisa-bisa-bisa Apa ya Bisa Kalau lu pernah nonton film interstellar gak Dimana Dimana orang bisa Masuk ke berbagai gerbang itu kan Berbagai gerbang itu Jadi masuk gerbang ini Terus Ada diri dia Masuk gerbang ini ada diri dia Diri dia Diri segala macem itu kan Itu meragasukma Bahasa Jawa Bahasa Jawa Bahasa Inggrisnya Astral projection travel Perjalanan astral Bahasa Indonesianya Itu Iya Dan dalam dunia Kalau-kalau-kalau dalam Fisca kuantum Kayak Teoretis Relativitas Yang itu kan sebenarnya Waktu itu kan gak berjalan lurus Waktu itu gak berjalan lurus Gak linear Gak zigzag Gak zigzag juga ya Iya Waktu itu berjalan linear Gak berjalan lurus Ternyata waktu itu Gak ada depan Gak ada belakang Artinya gak ada masa Lalu Gak ada masa depan Gak ada masa kini Yang ada sekarang Iya 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 sekarang Iya sekarang Iya Jadi buat orang yang meragasukma Waktu akhirnya gak penting Penting juga sih Biar tak ujung Biar tak ujung Iya Bahkan masa sekarang ini gak ada lagi Kalau misalnya udah lebih dalam lagi kan itu Yang ada cuma diri kita sendiri kan itu Yang lain gak ada Yang lain gak ada Gak ada Menunggali gak Ula Gusti gitu kan Ada banyak diri kita itu Makanya ketika lu sebut Naruto bisa pecah Serebu segala macem gitu kan Karena memang di dunia sana itu bahkan bukan hanya ratusan atau ribuan Milyaran bahkan Diri kita? Iya Oke Milyaran diri kita kan itu Gitu Gitu sih teori yang bisa ini Gitu Pernah suatu saat gua 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 itu enggak bisa itu asyik nggak bisa itu kan lu bayangin coba gimana ya gua keluar itu kan enggak bisa itu seakan-akan gimana itu entah ini sih apa ya memang 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 lagi-lagi-lagi di apa sih kalau menurut ini kan lagi dicoba apa lagi dihapain itu udah emang lagi saatnya digituin kan itu kan Hai keluar enggak bisa itu kan taut semakin dalam gitu kan semakin dalam itu kan gue pengen keluar semakin keluar 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 akhir kan mau kagak mau ya udah gue pasrahin kan itu kan pasrah iya pasrahin aja udah bodo amat mau keluar mau kagak gue pasrahkan itu tiba-tiba tuh ada ada ruangan itu berubah tuh dari warna perasaan gua itu kan dari warna hitam pekat gelap kayak gitu bukan rasa sebenernya sih Iya rasalah itu kalau bahasa ini tiba-tiba berhubung jadi ungu itu kan tapi kok uset kok makin Hai apa ya Hai semakin kupasrahin lagi karena itu pasrahin lagi dah itu mau jadi apaan kayak itu karena untuk keluar dari itu itu ibaratnya udah enggak enggak mampu untuk udah handa itu enggak berhenti enggak bisa berhenti ya berarti udah terikat kondisi itu no jadi udah mulai jikir sayang-sayang gitu atau tanggung enggak memang udah berhenti pun udah yang ada cuman diem tetep gelap Iya yang ada cuman diem diem matuh aku nggak ikan padahal perasaan kita gue pengen berhenti nih pengen berhenti ini pengen keluar itu kan bingung bingung iya iya cuman nggak bisa keluar gimana caranya akan itu terus Hai itu kondisi berhenti tuh nggak baca apa-apaan Iya diem aja udah diem pasrah aja udah pasrah terserah mau dibawa kemana ke gua kan itu akhirnya dari ungu itu berubah lagi jadi putih itu semakin dalam tuh artinya semakin pasrah semakin pasrah semakin dalam semakin dalam tuh selagi gua makin terang putih terang itu kan gue banyak kan ngomong diulang-ulang ya pokoknya itulah itu itu tuh bahasa gue itu ciri khas gua kali Hai terus Hai habis gitu badan tuh rasanya berat banget no pegel wah berat dah pokoknya kayak-kaya orang gimana ya Hai kayak rangka di Hai gelenda cinsetan iya gitulah beratlah itu kan kadang-kadang iya rasanya berat-berat semakin berat-berat-berat berat-berat itu kan pasrah lagi tuh kastra dah udah udah bodo amat dah kan itu Hai pasrah tuh pasrah lalu tiba-tiba gue merasa diri gua kangkat nih kangkat terbang iya pokoknya kangkat dong entah itu silahat banget itu kangkat bukan iya iya sakti terlalu kakir nggak tahu juga hahaha dan itu cuma cuma sekali-sekalinya terusnya enggak hahaha sakti dong ini kan gitu kikojek dirgantara keluar tuh no keluar guna layang ketika gua udah nih gua ketika gua udah ngelayang gua ngelayang bisa gua ngelayang tahu tapi gua kaget aku ada diri gua kan gitu lagi duduk sila kok ada diri gua nih kaget kan kaget takut kaget segala macem gua jangan-jangan udah mati ini kan gitu kan udah mati nih Hai tapi kondisi itu juga gua Hai tapi asik juga gitu tapi asik juga nih gua nih kalau gue udah bisa kalau gue beneran mati gua asik juga nih kan itu coba gue kan itu coba tuh gue tuh hal yang pertama gue lakuin apa nih gitu-gitu gitu-gitu iya tembus tembus iya itu karena itu kan sesuai dengan memori apa yang yang ada Hai memori di otak kita nih jadi tembus waktu lu melayang jadi iya terus tembok tembus tuh tembus itu segala macem gua gua bisa bisa ngeliatin ngintip segala luar-luar tembok iya ngintip segala macem dan dan itu ya banyak pintu itu maksudnya panjang kawan mata lu luas berat luas itu kan Hai tipe bersih Hai nanti sadar lagi kan Hai waduh gua gimana caranya kan gitu kan gua mati mati atau belum nih gua gua dikitin lagi badan gua kan gua coba masuk kan nggak bisa-bisa itu kan buat turun Iya itu untuk masuk ke tubuh gue lagi kan itu enggak bisa-bisa nembus lagi nembus lagi nembus lagi kayaknya enggak masuk itu tembus 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 itu kan akhirnya kan ketakutan banget betul takut banget kayak film-film Cina gitu iya kan gua masuk tuh nggak bisa-bisah itu kan iya film-film orang mati akhirnya gua bengong tuh bengong ya kan udah gitu gua duduk kayak kan Aduh gua nggak bisa-bisah nih Hai terus dari jauh nih gua lihat wah ada orang jalan nih kan itu orang jalan gua perhatiin aja kan itu masih di dalam ruangan itu maksudnya dalam dalam dimensi dalam dimensi yang udah bedalah itu kalau kata orang gue dimeragasukmalah kan itu kata orang-orang itu kan tapi ini sih orang-orang belum bilang kayaknya Oh iya hehehe hehehe istilahnya istilah mungkin entah ini meragasukma atau tidak itu tapi yang gue tahu hal yang meragasukma itu lah keluarnya Ruh Ruh Sukma Iya Sukma Sukma merubah beda nggak sih ya udah urusan dirah hahaha iya itu kan namanya meragasuk makan itu ketika keluar dari tubuh itu kan selain mati itu maksudnya gua lihat itu pohon goyang-goyang ada apaan ya bang kayaknya ada kepala hahaha kaca depala hahaha lanjut aja kaca juga ya lanjut ya kan kamu nggak mau jadi pohon kamu jadi goyang-goyang lanjutnya cerita nih Coy lanjut aja ya kayaknya ada setan ingin TV nih hehehe tuh gue liat kakek-kakek ternyata kakek-kakek tuh orang yang jalan jadi waktu itu sontak tuh gue kaget wah ada orang nih yang nemenin gue nih gue kejar tuh pengen gue nanya-nanya kan segala macem semakin gue kejar gimana sih nggak kekejar gue cepet lari gue dia jalan santai gimana sih gue ngejelasinnya dia jalan santai gue kejar nggak nyampe-nyampe itu nggak tau lah itu kan itu gue kejar sampe gue capek kan itu kan terus gue kejar sangga sampe satu gerbang entah gerbang apa namanya pas gue masuk gerbang itu ternyata itu sebuah ruangan kan itu ruangan deh ruangan itu keren tuh keren ruangan itu indah banget yang pasti ruangan itu wangi 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 banget wangi tapi nggak enak kalau disini kalau terlalu wangi kan enak tuh kan segala itu enggak gitu maksudnya terus gue liatin orang kok banyak itu kan orang ya pakaiannya macem-macem ada yang pakai sorbang ada yang pakai peci segala macem kayak orang kayak gue begini ada gitu kan ada sebuah acara lah kayaknya ada sebuah acara nih kan gitu kan gue ada gak? gue ada gak disitu? hahaha gue kan belum kenal lu pada saat itu oh belum kenal cuman setelah lu inget-inget ada gak gue disitu? nggak tau gue hahaha sampe tau ada ya tapi yang pasti nggak ada yang gue kenal orang itu yang gue kenal cuma satu kakek-kakek itu yang tadi gue kejar bukan gue kenal sih tapi gue tau itu maksud gue 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 pengen pengen minta tolong sama kakek itu gimana caranya itu kan itu kesuasannya kayak ada sebuah acara gitu kan gue keliling satu-satu gue perhatiin emang gak ada yang gue kenal kan yang gue kenal cuma kakek itu yang jadi fokus gue tuh ke kakek itu doang tuh fokus gue tuh cuma satu ke kakek itu doang ngikutin dia ngikutin dia dong iubanan lah gondrong-gondrong gak? iya mulai-mulai gondrong lah gitu kan iya mulai-mulai-mulai gondrong lah gitu gue gak bisa kayak mulai-mulai gondrong gue liatin kan bajunya warapan baju? bajunya putih koko segala lah gamis? gak gamis lu ke arap-arapan seolah-olah menggambarkan iya gue kan ke otak gue kan otak Nusantara jadi gue gamuran gue ya gak lurik orang-orang Nusantara kayak koko lah segala macam koko-koko Indonesia cuma masuk koko-koko jaman sekarang gitu iya 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 keteci hitam oh keteci tapi kita kan hibana kelana kelana sendal sepatu? sendal keren kan? nah gue sedikit itu ngeliat kan itu iya balik lagi nih kembali cerita tuh sebuah cara cara gue keliling tuh keliling mana tuh kakek karena gue fokusin tuh gue cari orang-orang tuh yang gue fokusin tuh gue tuh kakek itu bagaimana dia gue pengen nanya sama beli iya kakek itu caranya itu kan karena itu satu orang itu yang gue liat pertama kali cari nah gue liat pojok nih itu kan ada no lagi diri depan-depan sebuah ruangan itu kan ruangan ruangan punya hordeng gitu tirai lah kalo bahasa ini kalo kateci gue hordeng lah itu hordeng warna hijau contak gue kejar kan itu kan wah no dia no kakeknya no kan gitu no dia no kakeknya gue kejar tuh gue samperin gue samperin nah entah mengapa itu kan gitu entah mengapa tuh orang-orang dalam ruangan itu gak ada perintah gak ada aba-aba segala macem itu gue bentuk sebuah barisan nih lo mungkin merusak suasana kali gue tau lo bakal rusuh disitu kayak orang baris itu kan terat-terat baris itu kan kayak orang mau bentuk apa itu kan ngalangin gue ke kakek itu ya soalnya lo mau bikin rusuh kayaknya ya gue gak tau kan tuh udah gitu bukan hanya menghalangi tapi menggiring gue ke pintu keluar itu bener gak boleh orang namanya rusuh gimana sih menggiring gue ke pintu keluar tuh no pintuku akhirnya kan mau kagam mau kan terus gue ke pinggir 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 akhirnya sampe gue di pintu nah depan pintu udah tuh tempat pintu gue liatin lah kok ada musuh paha gitu kayak orang musuh paha keliling gitu salaman kayak orang sallallahu ala muhammad enggak enggak ada kayak gitu-kaya gitu maksudnya gue deh keliling aja gitu entah emang gue belum bisa mendengar apa-apa atau gimana kan itu gue gak tau dah itu kan itu jadi keliling aja gitu kan ya kayak orang musuh paha kalau di musuh musuh masjid-masjid atau kayak gitu kan muter gitu kan itu dari barisan gitu tuh akhirnya muter tuh begitu tuh iya iya pernah ke masjid gue soalnya anjing gue liat ke satu-satu orang habis salaman bawa kantong kresek merah nih kan gitu wah bagi-bagi berkat nih kan itu kan itu karena kondisi gue ya belum makan kan itu kan belum belum jadi otak lu disitu masih bisa mikir tuh kalau lu lapar iya kan itu kondisi itu kan kondisi apa ya oke real iya kondisi ya kita bebas apa aja gitu kondisi setengah gitu maksudnya iya cuma otak bisa berfungsi tubuh kita mati tapi otak kita mikir lapar pengen dapat berkat iya kan gitu ngantri ngantri ikutin putaran lah kan itu ikutin putaran dapat yang terakhir kan otomatis gue biar dapat berkat iya itu bg-bg jadi orang situ kan itu kan gue mikir lah gue bg-bg jadi orang sini aja kan makan dulu lah sekalian sekalian nanti gue deketin kakek itu kan itu ketemu ngobrol kan itu itu niat gue awal kan yang penting berkat sama kakek itu kan itu fokus terus gue ikut kan musafaha itu kan semakin deket wah udah jelas nih musafaha orang salam salaman dan gue liat tuh kakek itu orang-orang sekitar itu ikut-ikutan cium tangan ke kakek itu itu selain yang dibalik tirai itu cuma keluar tangan doang nih nil yang tadi gue ceritain ruangan itu punya hordeng hordeng warna hijau cuman begini doang nih gue gak liat tubuhnya cuman tangan apa ini tangan jubah begitu kan begini doang nih ada cahayanya nggak? tangannya nggak cahayanya ya gue gak tau udah ini pokoknya cincinnya cakep gitu warna warna apa waktu itu ya? merah-merah hijau apa warna apa gitu kan warna merah entahlah warna apa hijau pokoknya cakep lah gitu terus terus gue lupa itu udah lama kejadiannya kan beberapa tahun belum gini doang gitu kan gue liat kakek itu juga abis misalkan sama tangan yang dibalik hordeng ini cium tangan sama kakek itu terus sama kakek itu cium tangan cium tangan nah pas sampe gue no tuh hordeng ketutup kan ya kata gue abis hordeng ketutup gue liat itu kakek itu gak ada dan ruangan itu sepi iya sial soalnya kalo sampe lu cium tangan kayaknya iya beneran iya beneran tutup kakek itu wah harus satu ruangan sepi langsung sepi wah kaget lagi kan gue waduh gue gak bisa balik nih caranya nih bakal nyasar di dimensi beda gue nih kan gue bukan mikir waduh gue gak dapet berkat enggak akhirnya gue balik ke situ tadinya mikir berkat lapar sekalian sekalian ke kakek itu nanya akhirnya wah gak bisa balik gue nih gak ada gue cari tuh tuh gue keluar ruangan kan pintu tuh gue ke ruangan ada pintu lagi itu kan banyak dah pintu itu itu ada pintu masukin satu-satu pintu itu no itu kan di pintu selanjutnya gue liat kan alam kayak gini nih lagi dalam kondisi perang gua gak tau gitu kan perang nih cuman emang bantalan gue itu kanan kambing itu kan bukan ngumpet lagi itu bukan bukan ngumpet tuh bukan posisinya disitu dekat kan iye kan musuh musuh disono tukang kami ke situ kan ini pasukan gua banyak kan bukan pasukan gua sih temen-temen banyak minggir-minggir kan itu ada cewe juga itu kan gua liatin tapi gua inget lagi tiba-tiba ah gua lagi pengen jalan pulang itu kan walaupun gue penasaran tuh ini perang apaan sih sebenernya ini kan itu lebih terus ini perang apaan sih perang apa itu tapi gue yakin perang kemerdekaan kali ya soalnya brandnya itu brand jaman dulu iya kan itu nggak pakai bambu runcing kan udah nggak tahu lah bukan bukan brand bedil iya brand lah brand jaman dulu gimana sih kalau itu bagian lu megang senjata gitu yo I keren kan gue enggak kebal udah nanti enggak enggak tahu gue gue inget lagi tuh kakek-kakek itu wah itu dia gua keluar lagi tuh Hai keluar lagi sampai lagi ruangan yang tadi itu luarungan tadi gua masuk lagi ke ruang selanjutnya gue liat apaan sebuah demu suatu ruangan rumah orang pada doa tahlilan di tengah-tengah itu ada nah iya itu gue samperin apaan gue itu berapa ya waktu dulu gue mati didoain orang-orang kan itu ya anak lu rumi udah gede apa masih ya keman gue belum ada itu yang gue iya nggak ada pokoknya yang gede orang-orang itu juga nggak ada yang gue kenal itu kenal beberapa orang satu-dua orang satu-dua orang gue kenal tapi gue nggak mau menjemput namanya kan itu kirain lu mati di nggak tuh ruangan selanjutnya kan itu akhirnya nggak dikenal gue mati gue takut juga nih no kan aku takut juga nih lu keluar lagi tuh bang keluar lagi sel lu mati tampangnya kayak sekarang api udah agak tua masih muda coy nah dikit lagi berarti anji jadi kalau ya udahlah masih muda coy ganteng ngasih ganteng ah gantengnya gue keluar lagi sampai lagi ke ruangan yang tadi yang semula itu masuk lagi pintu selanjutnya kan itu karena gue nyari kakek itu kemana-mana kan gue lanjut lagi gue ada di mana di dalam kuburan gelapnya minta ampun udah udah gitu di dinding ari kan itu posisi dipocongin nggak dipocong udah begini nyamping kan gue tahu di itu kuburan kenapa ya karena begini kan deg 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 dinding ari itu sempit itu kan ini dinding sini tanah ini papan itu yang gue tahu ah gue di kuburan nih gelapnya minta ampun kan itu kan mereka mendatang belum lah mungkin gue dulu nih atau mungkin di atas masih doa gitu mereka belum pergi bagus nggak tahu lah itu kan gue gitu bisa ngerasain bau tanahnya kayak gimana itu kan pengapnya kayak gimana lembabnya kayak gimana gua sampai sekarang gue tahu itu itu maksudnya makanya gue takut banget dengan dengan mati Iya dulunya kalau sekarang udah inilah ini berani mati enggak tahu lah cuman takut lapar hahaha gue keluar lagi kan itu kan lagi keluar masuk-keluar masuk-keluar masuk kayak gitu kan itu akhirnya ketemu juga tegulet kakek-kakek lagi ikutin lagi no seneng seneng enggak seneng gua kejar langsung kejar sampai-sampai itu kan bener nggak sampai-sampai gua semakin lari gua cepet dia sih enggak semakin cepet malah santai tapi nggak kejar-kejar itu yang biasa nabuk ikutin terus ketemu badan gue lagi lagi tetap duduk silakan itu balik ke ruangan pertama Iya ketemu lagi tuh wah di gue nih nggak usah nggak lagi gua pikirin tuh kakek itu gue langsung nyamperin plat tontak langsung setutup masuk gua ngejengkang bubak gitu kan Hai jaduh gue digdekan enggak digdekan enggak wah keringat dingin coy keringat ngucur segala macem kan itu pengalaman meragasyikma gua bangun bangun susah nombang susah banget kan itu kan sampai nunggung-nunggung gua nunggung lu ya kalau anak laki-laki kalau mabuk apaan lah itu kan paham lah mabuk kayak gitu nunggung segala macem muter tujuh keliling nggak kuat bangun jalan ngerondang itu kan akhirnya sampai juga gue udah cepat tidur kan itu kan ngerondangnya gue jalan kan tiduran aja yang tetapi gak bisa tidur-tidur mikirin ya kan setelah apaan gue tadi kan itu tapi enak pengen ngelakuin lagi tapi enggak bisa-bisa oke selamat anda dapat bintang hehehe selamat kenal udah selamat aja di selamat apa itu meragasyikma kalau menurut gue itu meragasyikma menurut lu itu apa dong iya enggak tahu lu lu kan belum pernah korek lumayan cek meragasyikma tapi kalau 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 menurut gue meragasyikma itu adalah sesuatu yang keluar dari tubuh misalku kita itu meragasyikma itu walaupun nanti akhirnya perjalanan waktu rata sling time travel dan travel segala macem dan ternyata ternyata memang ada banyak diri kita itu dan ternyata memang wak ya bener tadi ilmuwan itu wak kalau kita pikir-pikir setelah gue baca-baca segala macem waktu itu memang ternyata enggak 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 tarik lurus itu masa lalu masa sekarang jangan ada itu cuma diri kita itu kan ya ini gue itu maksudnya gue disono 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 gue gue kesitu gue gitu itu Tuhan bukan Tuhan sebenarnya beda lagi kalau ngomong-ngomong tukang-tukang ya mungkin setan bukan Tuhan sebenernya konsepnya setan sih nggak ada ya Hai Hai kalau mau ngucapin selamat kenapa coy kayu ngucapin selamat apaan selamat 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 gue balik lagi tubuh gue itu selamat selamat kenal Hai bodoh-doh penutup nge-teki juga terjatuh lu cerita juga dong coy lu teteke-teki juga Hai hehehe udah muncul pala dari situ lagi kan hehehe hehehe jumlah sih tiga cuy jam tiga pagi malu Jumat Hai penuh Jumat Emang enggak mau coba lagi meragasukma nggak bisa-bisa Hai itu secara nggak sadar ya Iya Hai yang penting gue awalnya jikir itu awalnya menjadi jikir pakai ritual Iya ritualnya cuman waktu ritual nggak ada harapan atau kemungkinan buat meragasukma Iya karena pada meragasukma pada saat itu gue berlimpang dosa coy oke ibu bisa ditelaskan segala macem akhirnya gua iya udah ampe sekarang juga sama hahaha iya kayak gitu kayak gitu itu Hai jadi meragasukma buat kalangan sekarang ya jangan modern tuh masih bisa ya oke semua orang bisa bisa menurut pengalaman gua semua orang bisa karena semua orang diberi kemampuan untuk itu cuman mau apa enggak mau apa enggak bisa apa enggak bisa apa enggak bisa apa enggak itu iya ahli atau tidak kalau gue kalau kalau gue enggak ahli soalnya nggak bisa lagi yang sekarang kalau gua kira-kira bisa 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 gila bisa lo itu bisa lo bisa semua orang bisa kok dan itu dalam itu enggak enggak bukan kalau orang atau orang sakti ya mungkin bahasa kita sakti itu kan tapi kalau orang sana enggak para ilmuwan enggak itu maka disebut ada seistilahnya kan itu kan Hai proyek kita dan astral project travel tuh punya istilah-istilah kayak gitu kan artinya mereka juga ngalamin ya para ilmuwan juga kan penuh meneliti hal itu kan itu jadi ilmuwan sebenarnya lemah ya kalau kita kita nggak pakai belajar nggak pakai seliti tiba-tiba serang iya tapi mereka keren meneliti hal itu coy kenapa orang bisa gitu dan orang bisa kita mereka teliti ternyata ada jawabannya cuman dia juga nggak bisa kan mereka bisa menciptakan alat-alat-alat kita nggak butuh kita kata butuh alat berarti yang keren kita oke orang zaman dulu iye-iye keren berarti keren orang Indonesia iye orang luar maka alat kita enggak ilmuwan bukan orang-orang luar juga bisa sama kayak kita itu ilmuwan ilmuwan para ilmuwan para ini semua kan gue bilang setiap orang semua orang itu bisa itu kalau kita nonton film-film pemanggilan dajil itu kan juga begitu juga kan Hai ya banyak film-film hal itu juga yang menceritakan hal-hal kayak gitu pelan-pelan lagi yang menceritakan hal kayak gitu kan itu ya kan hal itu kan bukan hanya kita doang bisa tapi setiap orang itu bisa bukan hanya orang Indonesia tapi sebut tiap bangsa itu bisa kalau setiap orang yang terkenal ah mungkin hidup Indonesia yang pasti bisa ya iye luhur video call-video call pakai air di wajar itu hal-hal kayak gitu tuh itu video kalau kan iya sekarang kita lewat HP jaman dulu lewat wajar wajar yang dulu kita pakai HP nelpon hubungan saya menurut pakai telepati kan gitu jaman dulu sekarang kita pakai motor jaman dulu pakai sayuti angin segala macam iya itu pengalaman gua entah itu deh meraga sukma entah apa tapi gue juga meraga sukma itu karena tetap baca itu ternyata ilmu itu namanya ketika sesroh keluar dari tubuh itu meraga sukma namanya itu gue namain istilah itu itu karena gue enggak tahu kenapa gue itu sedang apa itu jadi perjalanan spiritual iya perjalanan spiritual gua akhirnya gue bisa ketemu bisa ketemu lu sekarang bisa ketemu kawan-kawan yang lain sekarang kan gitu berarti lu harus ngelewatin perjalanan spiritual dulu baru bisa ketemu gua ya iya berarti kerenan gua dong iya aku bisa ketemu lu bisa ketemu kawan-kawan yang lain kan gitu kan gitu kan gitu kan gitu entonces kan gitu kan gitu kan gitu kan gitu